Terima kasih Anda masih bersama kami di Net12. Sempat meroket harga daging sapi dan ayam potong di Jakarta, kini mulai stabil. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprediksi pasokan daging masih cukup hingga 7 hari setelah lebaran. Satu minggu di awal bulan Ramadan, harga daging sapi di Jakarta cenderung normal. Di pasar Minggu Jakarta Selatan, harga daging sapi lokal berkisar Rp90.000 hingga Rp95.000. Sedangkan harga daging sapi impor sekitar Rp85.000 hingga Rp90.000. Rp90.000.000 per kilogram. Pasar Minggu masih biasa aja, normal-normal aja biasa. Masih sedang limaan. Sebelum barang, semingguan lagi lah, baru ada perubahan. Tergantung permintaan, kalau permintaan banyak, biasa ada perubahan harga. Sampai 100 lebih bisa. Kalau hari hanya bisa 120-an. Sementara untuk ayam potong, meski sempat naik mulai memasuki bulan Ramadan, harganya juga berangsur normal, yaitu Rp30.000 hingga Rp35.000.000 per kilogram. Kemarin-kemarin harganya masih mahal, ini mah mendingan dah Rp35.000.000, yang ada yang kecil itu Rp30.000.000 gitu. Ya naik, mesti. Ya kita dapat lihat ada banyak. Apa sananya naik, kejualannya naik gitu. Ya paling Rp40.000.000 gitu lah. Lonjakan permintaan biasanya terjadi tiap akhir pekan. Namun jumlah pasokan daging sapi dan ayam potong masih dapat diantisipasi. Kondisi pasar minggu itu kita lihat situasi daripada penjualan daging itu masih stabil. Dan pengunjung juga artinya cukup ada peningkatan dari hari-hari biasa ya. Terutama khusus Sabtu, Minggu kemarin itu begitu melonjak ya. Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Ibu Kota hingga Lebaran, Dinas Kelautan dan Pertanian telah menyiasatinya dengan memantau persediaan daging sapi. Perharinya sekitar 254 ekor sapi diproses di sejumlah rumah pemotongan hewan untuk kemudian dijual di pasar-pasar CDKI Jakarta. Persediaan ini diprediksi cukup hingga tujuh hari setelah Lebaran. Memang kemarin kurang lebih satu minggu sebelum puasa, itu terjadi tren lonjakan permintaan dan harga sapi maupun ayam juga masih tinggi. Nah, tapi sekarang sudah seminggu setelah puasa, itu normal kembali. Bahkan saat ini daging sapi dan daging ayam cenderung turun harganya. Harga daging sapi dan ayam biasanya mulai merangkak saat jelang hari raya. Alih-alih menimbul bahan pokok, sejumlah konsumen justru bersiasat dengan membeli pengganti daging ayam atau sapi. Misalkan tadinya beli, harusnya beli kita kurangin aja deh, bisa kita kealikan yang lain. Misalkan kita mungkin jadi harusnya ayam, kita bisa kealikan ke ikan. Kenaikan harga bahan pangan kali ini dirasa sebagian warga lebih berat karena datangnya ramah dan berbarengan dengan tahun ajaran baru sekolah. Seharusnya jangan dinaikin, karena kan kebutuhan mau banyak, kebutuhan anak mau sekolah. Ya kan kita perlu anak dulu mau sekolah, mau beli bahan bajunya, mau beli bukunya, ya itulah. Seharusnya jangan dinaikin. Di tengah antusiasma warga akan konsumsi daging sapi dan ayam, memperhatikan kualitas daging tetap wajib jadi prioritas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membeli daging sapi. Yang pertama, pilihlah kios yang bersih dan menggantung dagingnya seperti ini karena lebih higienis. Yang kedua, perhatikan tekstur dan juga warna daging. Karena daging yang sehat, berwarna cerah, serta tidak basah. Karena daging yang basah kemungkinan berasal dari sapi gelonggongan. Sementara untuk daging ayam, perhatikan tekstur, warna, berat, kulit, dan aroma daging. Pilih daging ayam yang teksturnya tidak terlalu lembek dan berair. Kulitnya mulus, dagingnya montok, dan tak ada guratan hitam. Perhatikan juga aroma daging, pilih yang masih segar dan tidak amis. Ardia Rahma, Niken Sasi melaporkan untuk NET.